Intro Dilansir dari Gelora.co Laba Saratoga Melejit Jatah Sandiaga Uno capai 242 miliar rupiah Perusahaan investasi milik Sandiaga Uno PT Saratoga Investama Sedaya TBK SRTG Mencatatkan loncokan laba pada Kuartal 1 2019 mengutip Laporan Keuangan Perusahaan selasa 30 April Laba pada kuartal 1 2019 sebesar 1,12 triliun Rupiah meningkat dari kuartal 1 2018 yang rugi Senilai 317,61 miliar rupiah Mengutip Keterbukaan informasi SRTG Di Bursa Efek Indonesia Kepemilikan saham perseorangan Sandiaga Uno ini Di perusahaan tersebut per 12 April 2019 adalah sebanyak 21,6134 persen Lantas, berapa jatah yang bisa diterima oleh Sandiaga Dari laba Saratoga? Bila melihat porsi kepemilikan saham Dan diasumsikan rapat umum pemegang saham Membagikan seluruh laba kepada pemegang saham Berbat dividen Tanpa perlu menahan laba untuk kegiatan investasi Maka Sandiaga Uno bisa memperoleh jatah dividen 242,07 miliar rupiah Namun besaran jatah yang bisa diterima Berkurang bila ada presentase laba ditahan Untuk kegiatan aksi korporasi Harga saham Saratoga hari ini naik 0,54 persen Atau sekitar 20 poin Pada pukul 11.01 Waktu Indonesia Barat Harga saham Emiten Berkode SRTG Dijual di posisi Rp3.730 per lembar Mengutip data perdagangan selasa 30 April Saham Saratoga dibuka di posisi Rp3.710 Sempat berada pada posisi tertinggi Yaitu Rp3.730 Dan terendahnya Yaitu Rp3.710 Total frekuensi Saham Saratoga Yang ditransisikan sebanyak 3 kali Dengan total volume perdagangan Sebanyak 6 saham Senilai Rp2,23 juta Rp3.710 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!